Kita beralih ke informasi berikutnya, upaya pemadaman api di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara masih terus berlangsung. Puluhan personel gabungan dikerahkan untuk memadamkan api yang berkobar sejak Sabtu sore tersebut. Sebanyak 21 unit mobil pemadam kebakaran dengan lebih dari 65 personel gabungan dari pemadam kebakaran Jakarta Utara dan Jakarta Barat dikerahkan untuk mempercepat pemadaman. Kondisi angin yang kencang membuat kapal yang terbakar bergeser, berambat dan memperluas titik kebakaran. Petugas pun mengarahkan dua unit fireboat untuk memadamkan kapal nelayan yang bergeser ke tengah laut. Dengan malam ini beberapa kapal sudah kita bisa padamkan, hanya ada beberapa mungkin sekitar enam kapal yang belum kita kuntaskan karena kapal tersebut solarnya cukup penuh, akhirnya kita kesulitan untuk melakukan pemadaman. Sejauh ini insiden kebakaran terjadi akibat percikan pengelasan listrik di kapal motor Arta Minajaya dan percikan tersebut menyebabkan korsleting listrik dan berujung pada api yang besar. Kebakaran dari satu kapal di dermaga timur berambat ke kapal-kapal lainnya yang bersandar hingga mendekati dermaga barat. Kini petugas masih menaksir besaran kerugian yang diperkirakan mencapai miliaran rupiah karena belasan kapal yang terbakar. Dari Jakarta, Yosefina Damaris, Indra Purnama, Edi Nugroho, INews, melaporkan.